Halo, selamat datang di channel saya. Pada tutorial video kali ini, kita akan melakukan generate certificate yang kita tanda tangannya sendiri dan kita set ke hotspot yang telah kita buat pada video sebelumnya, sehingga hotspot mikrotik bisa menghandal ketika request halaman HTTPS atau di request di port 443 nanti certificate-nya akan muncul di sini system certificate kita akan menggunakan perintah command line untuk memasukkan certificate kita ke sini saya sudah copykan kodenya link sumber ini adalah dari mikrotik.co.id nanti saya akan sertakan alamatnya di deskripsi kita pastikan saja, kemudian nanti di sini kita membuat certificate-nya setelah itu kita buat untuk searchnya ini kedua master nanti lagi maka kita menghubungkan dua certificate ini ini ca dan crt-nya atau key dan crt-nya dan kita set supaya set yang harus putem template kita ini di jadikan trust hotspot common name-nya hotspot di trust ini statusnya masih no kita pastikan kodenya ini ganti akan jadi yes oke kita sudah buat certifikat namanya hotspot namanya hotspot dan key-nya ada certifikat authorization oke oke kemudian kita ke hotspot kita oh mungkin sebelumnya kita pastikan dulu bahwa service-nya sudah berjalan 443 443 IP services ya SSL-nya kita enable-kan dan bisa kita set certificate-nya adalah hotspot yang kita buat tadi kita apply oke oke service-nya sudah jalan maka sekarang hotspot-nya hop di bagian server profile kita bisa buatkan login-nya menggunakan https menggunakan sertifikat hotspot yang telah kita buat cookie-nya 3 hari kita apply kita oke oke kan oke kita akan coba tes di browser-nya sekarang kita akan coba yang https compass.com karena karena kita menginstal sertifikat yang kita autorize sendiri tidak menggunakan verisign atau keyword location atau yang lainnya sertifikat yang benar-benar resmi berlaku di internet makanya akan muncul seperti ini ini sebenarnya koneksinya sudah https https dan hotspot mikrotik kita sudah bisa menghandle halaman yang diakses sebelum login dalam bantuk https kita bisa show sertifikatnya ya nama hotspot tadi ICA isunya 1 tahun ya oke kita continue anyway sampai nanti lamanya login muncul ya kita sudah langsung login karena kita sudah set menggunakan cookies di mac pesanan dan password kita masih tersimpan sehingga kita langsung login menggunakan mac yang sudah kita daftarkan sebelumnya atau karena kita login sebelumnya website compass tidak bisa oke sekarang kita sudah berhasil login kembali cek di mikrotiknya sudah ada user aktif dengan user Henry demikian cara untuk kita membuat sertifikat menggunakan command line pada server mikrotik kita untuk membuat sertifikatnya bisa juga menggunakan sertifikat OpenSSL yang dibuat pada Windows atau misalnya sistem operasi Linux yang sudah terinstall OpenSSL baik ke merupakan bermanfaat terima kasih